Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mang C.B.K. ada hal seru beberapa hari kemarin Mang Dayat bareng dikbut park provinsi Sumatera Selatan Yang tergabung dalam perjalanan farm trip Bertualang menjelajahi Lobo Linggau, Musirawas, dan Muratara Ternyata banyaknya hal menarik di Sumatera Selatan ini Yang selama ini kita udah teluruh Pecak adu yang namanya Danau Aur Ada goa yang kerenian yaitu Goa Napalikin Menelusuri Sungai Kerali Yang cantik dengan pemandangannya Banyunya bening dan ada air terjunnya pulau Seru nian ternyata Sumsel kita ini alamnya indah nian Yang pasti siko-siko akan Mang Dayat buat ke kontennya Untuk bocorannya apa baik? Dalam konten ini Mang Dayat akan cerita perjalanan kami selama 4 hari Menjelajahi Lobo Linggau, Musirawas, dan Muratara Tapi, siap biasa Sebelum kita lanjut Tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Bagi yang belum, mensudah ya sudah Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Semoga kita galo-galo selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang ada di Parku Sare Adi Junjung Hari pertama pastinya perjalanan dari Palembang Merangkat dari kantor disebut Park Provinsi Sumatera Selatan Menuju Lobo Linggau Alhamdulillah, Mang Dayat disini banyak ketemu dolor-dolor baru Yang membuat perjalanan ini makin seru Dan Alhamdulillah sampai di Linggau dengan selamat Tapi kami nyampiknya disaat matahari sudah terbenam Selamat pagi Bapak Hari kedua, alias hari pertama kita menjelajah Alhamdulillah, semalam tedoknya nyenyak Bangun-bangun, badanlah seger Secara tedok di hotel lemak cek Hotel Dewinta Lemaknya hotelnya Dan perjalanan pertama kami menuju ke Penangkaran Angre Green House namanya Yang ada di Desa Selangit, Kabupaten Musi Rawas Disini keren Segala jenis Angre ada Bahkan ada beberapa jenis Angre yang berhasil diselamatkan Karena habitatnya sudah hilang Bagi yang pengen merasa bagaimana rasanya menikmati susu kambing secara langsung Silahkan Kami Alhamdulillah itu sudah ada sekitar seribu spesimen banget Itu dari hasil botolan Yang dengan tujuannya ke depannya ini Green House ini akan running sustainable park Jadi setelah program berakhir dengan Pertamina Green House yang bisa menyebarkan hasil dari budidaya Yang selanjutnya akan dibudidayakan oleh masyarakat Dan nanti mungkin bisa bekerja sama antara stakeholder semuanya Jadi nanti bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dari hasil budidaya si Angre ini Senyum Sriwijaya Betulah bijakmu maklopah Senyumunan indah Adalah senyum kita Perjalanan selanjutnya Kami menuju objek wisata Lobo Tombok Desa Karangpanggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas Ya Allah Ya Allah kelemaknya disini Kami pacak menikmati duren Kopi luwak Bebincang-bincang dengan tokoh adat Sambil diiringi musik khas Musi Rawas Pastinya Makan duren Buah langklandasnya ini Tidak lama kami bekelakar-bekelakar Kami disuguhi tarian turah Turah ini artinya bambu Yang memang banyak tumbuh di daerah sini Dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Mulai dari untuk senjata Sampai alat rumah tanggo Yang selanjutnya Makan siang pastinya kami Wih mantap Disuguhi makan siang Yang dimasak oleh masyarakat disini Dengan pengelolaan khas masyarakat sini pastinya Makan siang Sambil menikmati alam sungai Di pucuk batu-batuan Bualah kenikmatnya Sudah kenyang Kami lanjutkan perjalanan ke Danau Awur Disini juga kerennya Pemandangannya bagus Aduh kapalnya pulau Yang nantar kita berkeliling-keliling Kerennya lagi Kami deh mau masak disini Yang nak tahu masakan ini Tenang Kagek ada kontennya khusus Di konten ini Gak diajari oleh chefnya Cakmano caru masaknya Setelah selesai Kenyang Kami balik ke hotel Kemudian malamnya Kami menghadirin Acara di Bubu Linggau Kepala di Bapa Kepala mempulangkan Kepala tamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton